Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 kompetensi BDOL, MP, dan yang tertinggi adalah kompetensi PK dan BB. Lalu rekomendasi segera melakukan feedback secara pribadi kepada setiap peserta dan hasil dilakukan kepada kembali dan kepergayaan pekerjaan pemerintah paling lama satu minggu sejak diterimai hasil penilaian kompetensi. Lalu yang kedua membuat analisis kebutuhan pengembangan kompetensi APK dengan mengacu pada hasil penilaian kompetensi per individu. Hasil penilaian dapat dipergunakan untuk penataan sumber daya manusia di lingkungan dinas kesehatan, kependudukan, dan pencatatan sibil. Profil kompetensi setiap individu akan disajikan dalam laporan tersendiri. Dan hasil penilaian kompetensi manajaria dan sosial kultura berlaku selama 3 tahun. Jadi menggerakkan dinas kesehatan ini sebenarnya lebih mudah dibanding perangkat daerah yang lain yang pernah kita penilaian kompetensi ini. Karena Bapak Ibu punya moda dasar bagus. Tinggal potensi ini bisa kita naikkan tergantung kesadaran diri. Kalau potensi itu give, Tuhan berikan. Supaya teman-teman tahu kalau saya pulang di komunikasi, pagi-pagi datang belum selamat orang lain datang selamat. Terima kasih untuk Kepala BKD dan tim. Kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Bapak dan Ibu, hasil sudah disampaikan. Jadi Bapak Ibu, ini bukan persoalan nilai. Ini persoalan kita merubah diri yang kurang-kurang. Dan kita sudah ada batasan, kan? Kurang optimal, cukup optimal, optimal. Sehingga yang kurang harus naik ke cukup, cukup harus naik di optimal. Dan optimal harus dipertahankan. Yang pertama, seperti yang tadi sudah disampaikan, langkah yang paling pertama dalam hal itu adalah melakukan feedback. Peserta harus mengetahui hasilnya. Perang atasan langsung itu sangat penting untuk bagaimana memberikan motivasi, memberikan arahan kepada mereka untuk melaksanakan pengembangan diri. Karena itu, banyak kegiatan pengembangan kompetensi yang harus kita lakukan untuk mendorong BNS, ASN yang ada di bawah pengendaliannya, di bawah tugas dan tanggung jawabnya, untuk melaksanakan atau mengejar target-target yang diberikan. Jadi, kalau saya kurang tegas, apa yang saya harus lakukan? Besok, kalau staff saya datang, sidik pulang, apa yang saya harus lakukan? Hari ini dia terlambat. Saya harus buat apa? Saya minta pekerjaan hari ini, saya harus pindah diri ya. Sehingga dia tahu bahwa ternyata ini keliru. Jadi, Bapak dan Ibu, kita beruntung sudah mendapatkan hasil penilaian kompetensi. Kompetensi-kompetensi dari masing-masing pegawai akan digunakan untuk menghasilkan output yang menjadi target-target kita. Bahwa salah satu bentuk pengembangan itu melalui penugasan-penugasan. Dan secara teori, kita semua sama-sama tahu bahwa lingkungan kerja itu mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Nah, karena itu kami ingin bertanya kepada Ibu Kadis, kira-kira apa saja yang dibuat supaya ini bisa jadi pembelajaran untuk kami dan OPD yang lainnya. Ya, sering teman-teman itu biasanya kita minta membentuk kelompok untuk menyelesaikan penilaian-penilaian tersebut. Kemudian yang kedua, kita menetapkan deadline waktu. Yang ketiga, poinnya adalah pemaksaan. Karena kalau tadi paksa, kita punya indikator banyak. Jadi teman-teman di dunia kesehatan ini sedikit agak berat. Indikator itu kecil-kecil banyak sekali. Yang terakhir, teman-teman di sini ada melakukan satu koreksi evaluasi SOP. Jadi pada saat ada suatu kegiatan baru, di mana SOP itu sudah tidak sesuai atau belum ada, maka di bidang tersebut harus segera membuat SOP. Supaya pelaksanaan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau begitu, atas nama seluruh ASN dan secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih untuk hasil yang disampaikan dan juga presentasi hari ini. Dan kita akan berusaha untuk melakukan beberapa perbaikan melalui intake workshop dan hal-hal lain yang menunjang perbaikan-perbaikan kompetensi dan potensi. Terima kasih telah menonton!